Intro Tim Kuasa Hukum Paslan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Urut 1, Sabirinur Muhyiddin Minggu siang lalu mendatangi kantor bawaslu Guna mengklarifikasi dugaan pelanggaran pilkada yang dilaporkan Tim Kuasa Hukum Paslan Nomor Urut 2, Deni Indrayana di Friyadi Darjat Bertempat di kantor bawaslu Kalsel di jalan RE Martadinata Banjarmasin Tengah Rombongan Kuasa Hukum Paslan Nomor Urut 1 menyerahkan dokumen klarifikasi Terkait laporan dugaan pelanggaran pilkada Yang dilaporkan Tim Kuasa Hukum Paslan Nomor Urut 2 Jurubicara Tim Kuasa Hukum Paslan Nomor Urut 1, Saifudin mengatakan Paslan Nomor Urut 2 mempermasalahkan kata bergerak Yang sering digunakan Paslan Nomor Urut 1 yakni petahana Sabirinur Pemakaian kata bergerak dalam berbagai kegiatan Pemprov Kalimantan Selatan itu Dinilai memanfaatkan jabatan atau kewenangan petahana Sabirinur Sehingga dianggap mengandung unsur politik Saifudin menegaskan pemakaian kata bergerak tidak semestinya selalu dikaitkan dengan unsur politis Menurutnya pihak pelapor harus cermat dalam menentukan duduk permasalahan Karena kata bergerak sendiri memang sudah melekat dengan petahana Sabirinur Dan digunakan untuk memotivasi masyarakat Anda bisa cek di aja dilihat di dokumen kita di Pemprov Kalimantan Tidak ada itu masuk dalam MPNG Karena yang ada adalah Kalimantan Selatan Maju dan berdepan Di tim sespen juga begitu ya Kalimantan selatan maju Jadi bergerak itu lebih kepada memotivasi kita-kita semua Dalam kerangka apa? Ya agar kita berubah masyarakat kita Oleh itu sekarang yang ingin dipersoalkan Kalau umpamanya saja kepala dinas memakai kata bergerak juga dalam kegiatan Tanya kepala dinasnya disuruh siapa? Paman diri tidak pernah menyuruh kepala dinas untuk memakai kata bergerak itu Tapi sering beliau lakukan pada saat sambutan dan pidato Mungkin kawan-kawan jurnalis juga tahu itu Sementara komisioner Bawas Lukasel, Azhar Ridhani menyatakan Terlapor tidak bisa hadir dalam klarifikasi pertama ini Karena ada kegiatan di luar daerah Sehingga pihaknya akan kembali mengundang terlapor pada klarifikasi kedua Sementara klarifikasi melalui dokumen yang diserahkan kuasa hukum yang bersangkutan Tetap diterima Bawas Lukasel dan akan menjadi pertimbangan dalam pleno Menurutnya dalam proses klarifikasi kuasa hukum hanya dapat mendampingi Sedangkan dalam hukum acara tidak bisa diwakilkan Katanya memang tidak bisa hanya dilakukan diwakilkan oleh kuasa hukum gitu Ya dalam hukum acara di bawah sekali Ya tidak bisa Ya diwakilkan Tapi kami tidak sampaikan diskusi Kami terima Ya keterantar kudis Tapi itu tentu saja menjadi pertimbangan Ya pleno kami di bawah supropisi Kalimantan Kelantan Diketahui pemanggilan klarifikasi tersebut ditujukan Bawas Lukasel Kepada terlapor yakni petahana sahbirinur Karena yang bersangkutan masih dalam kegiatan kampanye di luar daerah Maka undangan klarifikasi tersebut diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfidarlan dan Pahrulani melaporkan